Selamat datang kembali, balik lagi di video vlog gue Novalstars Mungkin ini adalah video yang sudah ditunggu-tunggu oleh para Beamers Karena hari ini gue bakal mengupdate tentang perkembangan BMW ungu yang sempet gue beli waktu itu beberapa bulan lalu Intro terjadi pada bmw ini apa perubahannya apa yang udah gue modif yang pertama kita mulai udah terlihat jelas di tampilan warna yang tadinya ungu candy sekarang udah gue ubah warnanya menjadi hitam solid hitam solid ini gue namain warnanya devils black karena ini adalah warna hitam yang paling hitam dan gua suka banget sama karakter hitamnya dan berikutnya lagi velg yang ketempel ini gue ceritain ini adalah velg bbsrk buat yang pengen nanya harganya berapa harganya 25-30 juta tergantung yang jual dan tergantung yang mood maunya jualnya berapa ini lebih mahal sedikit dibandingkan bbsrk yang punya seri 3 ini adalah bbsrk seri 5 yang membedakannya adalah offsetnya lebarnya 8,5 rata offsetnya 13 jadi buat kalian yang punya mobil bmw seri 3 e36 nggak perlu spacer spaceran lagi karena dengan pakai velg ini udah mepet banget bahkan mobil kalian udah gesrot nah waktu gue dapet velg ini itu pakai ban 205 45 18 itu forceum hexamerknya kembangnya gue suka banget tapi dindingnya itu agak narik jadi kurang sporty dan bannya gue ganti menggunakan Valken ZX depannya 225 40 18 belakangnya 235 40 18 tampilannya lebih oke lebih padet lebih mepet ke fender dan yang pasti lebih gesrot halus sebagian belakangnya berikutnya pendeknya tadinya pendek mobil ini menggunakan pot kit atau dipotong sedikit per aslinya dan udah gue ubah yang lebih proper menggunakan sport kit sport kit yang gue gunakan ada max speeding road ini buatan Cina tapi secara performance oke banget cukup bagus recommended banget buat kalian yang pengen beli ada puterannya itu 24 klik dan naik turun adjustable nya enak banget untuk perbandingan coilover ini sama per standar jauh lebih keras tapi jauh lebih meredam guncangan jadi ini adalah coilover yang recommended harganya murah dan fungsinya baik banget tampilan muka kalau kalian perhatiin waktu masih ungu sen depannya itu menggunakan sen depan yang warna putih nah sekarang udah gue ubah supaya lebih masuk ke warna hitam maka warna orange lah yang gue pilih orange yang gue pilih ini lampu sennya buatan Cina atau replica Taiwan tapi udah cukup bagus gak malu-maluin seperti Cina yang dulu kenapa gue beli yang Cina satu alesannya buat gonta ganti aja karena gue gak serius banget juga di BMW ini dan yang kedua tampilan lampu Cina itu udah cukup bagus dibandingkan Cina yang jaman dulu produksinya tuh masih asal-asalan sekarang udah presisi udah bening juga dan udah cukup bagus abis ini kita bakal ke dalam dan kita bakal lihat apa aja yang di dalam PR nya apa aja yang belum gue selesaikan masuk ke bagian interior jadi waktu gue beli mobil ini nempel jok Recaro electric cuman kayaknya kegedean ya gue coba gak begitu pas dan gue gak begitu suka jadi gue balikin ke jok standarnya jok standarnya ini warnanya aslinya hitam cuma udah dibungkus kulit auto leather merknya dan kulit asli cuma kondisinya udah gak begitu bagus dan masuk ke tuas persennya lengnip tuasnya ini udah grepes juga rencananya bakal gue ganti dan gue benerin berikutnya lagi kaca film kaca film yang depan gue menggunakan 3M crystal line ini yang paling bening cuma kayaknya udah mainstream banget rencananya kaca kaca samping yang belum ketempel kaca film gue pengen warnain pake kaca film yang lain biar gak pasaran PR dari mobil ini kemarin tuh karet kaca depannya udah jelek banget jadi saat pengecetan karet kaca depannya gue cabut gue buang dan sekarang gue masih inden dan gue belum pake karet kaca jadi kalo hujan alhamdulillah gak bocor walaupun rawan bocor dan gue harus cepet-cepet mengganti ini yang gue ganti adalah karet kaca belakang ini karet kaca belakang nih gue ganti baru ini harganya sekitar 700 ribu sekian original di luar ongkos pasang nah ini dia untuk velgnya jadi velg ini emang udah nempel di mobil ini udah dari awal gue beli tapi yang membedakan adalah bannya kemarin waktu pertama gue beli bannya masih nempel itu bahan tahun tua tahun 2008 itu bahan yang nempel adalah forceum hexa motifnya gue suka banget keren tapi profile dindingnya gak sengotak falcon zx ini jadi depannya gue pake 225-40-18 dan belakangnya 235-40-18 tampilan ini cakep banget bener-bener nempel ke lips jadi mobil tuh keliatannya padet dan cakep banget merk ini juga belum gue poles rencana bakal gue poles cuma gue belum tau tempatnya yang gue pengen gimana dan mobil ini udah gue tambahin side skirt jadi waktu beli mobil ini tuh belum ada side skirtnya tapi sekarang udah ada side skirt yang gue pake juga original oke berikutnya yang belum ada adalah lampu sen ini jadi kalo kalian yang ngeliat mobil ini atau ketemu mobil ini di jalan harap maklum aja karena gue belum sempet nyari lampu sennya yang ini gue pengen yang kuning cuma yang ada dimana-mana jualnya yang putih nah 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 you 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax